Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du Pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Kita kembali lagi di acara kisah teladan Dan seperti biasa Dalam acara ini kita senantiasa menceritakan tentang sosok sahabat-sahabat yang mulia Sosok tentang kehidupan-kehidupan orang terdahulu Semoga saja kita bisa mengambil pelajaran dari kisah mereka Semoga saja kita bisa mengambil sebuah keteladanan Dari apa yang kita dengarkan dari kisah kehidupan orang-orang terdahulu Dan di kesempatan kali ini Seperti biasanya atau seperti yang telah kami kabarkan Kita akan melanjutkan kembali Kisah dari sosok sahabat yang mulia yaitu Abu Hurairah Dimana di episode sebelumnya Kita menceritakan bagaimana Abu Hurairah Masuk Islam dan mengajak ibunya untuk memeluk agama Islam Dan bagaimana cintanya Abu Hurairah kepada Rasulullah s.a.w. Dan bagaimana cintanya Abu Hurairah terhadap ilmu Bahkan dia tidak serahkan dengan ilmu tersebut Bahkan dia bersedih ketika ilmu sudah mulai tersebar Tapi orang tidak mau untuk mengambil ilmu yang tersebar tersebut Nah pemirsa yang rahmati Allah s.w.t Dan banyak kisah-kisah menarik tentang Abu Hurairah Dan kisah tentang bagaimana pahitnya dalam menuntut ilmu Abu Hurairah sendiri telah merasakan hal tersebut Jadi sampean itu Kalau cuma tinggal di pesantren Makan tempe Beleng ngeremua Itu mah biasa Atau mungkin sampean di rumah Pulang sekolah Laper Eh tiba-tiba ibunya gak masak Cuma adanya nasi sama ikan nasi sebiji seekor Nah jangan kecewa Karena sesungguhnya dahulu Orang-orang besar Ulama-ulama besar Itu pernah merasakan yang namanya kelaparan Yang hampir saja membuat nyawanya melayang Nah ada kisah yang menarik berkaitan dengan Abu Hurairah Jadi Abu Hurairah itu kan Dia mengatakan aku dilahirkan itu bukan dari orang kaya Aku anak yatim kata Abu Hurairah Kemudian Dia bukan orang kaya Jadi Pernah dia terlanda apa ya Laper yang sangat-sangat lapar gitu Nah jadi kalau dia udah lapar itu Itu dia cari-cari apa lah Celah supaya Ada orang yang ngajak dia makan gitu Ngeraktir gitu Dia jumpai beberapa orang Ya pura-pura apa gitu Ya mau gajah nanti diajak Ya ke rumah kau yuk makan dulu gitu Nah harapannya sih seperti itu Jadi pada suatu hari Ini udah lapar kali nih Abu Hurairah Sampai perutnya itu diganjel batu Biasalah kalau orang dulu kan Lusang tuh lapar ya Allah Kayak mana ganjel perut nih Ya gak mungkin batu dimakan Batu-bat diganjel disini Tapi ya namanya cuma diganjel to Bukan dikasih makan Ya tetap aja lapar nih Jadi Abu Hurairah pun duduk di pinggir jalan Berharap ada orang lewat gitu Rupanya pas pula lewat Abu Bakar Abu Bakar lewat Eh pas nih Abu Bakar nih Aduh Abu Bakar orang baik nih Kayaknya aku diajak makan nih dah Tapi Abu Hurairah itu gak berani Abu Bakar lapar kali minta makan lah Gak berani dia kayak gitu Gak model-model kayak gitu Jadi dia pake ilmu dia Nah jadi pas Abu Bakar lewat gitu kan Abu Hurairah ini cari-cari apa ya Cari-cari muka gitu kan Assalamualaikum Abu Bakar Abu Bakar Sumpuhnya aku mau bertanya sama mu Tentang perkara ilmu nih Tentang Al-Quran Ini seperti apa sih gini-gini Maksudnya apa sih gitu Padahal di pemirsa Hal yang ditanyakan oleh Abu Hurairah itu adalah Hal yang sudah dia ketahui gitu Tapi hanya sekedar basa-basi gitu Harapannya diajak makan gitu Tapi ternyata Om Mirsa Terkadang usaha kita tuh gak sesuai harapan Jadi udah Menanya sama Abu Bakar Abu Bakar yang jawab apa yang ditanya oleh Abu Hurairah Setelah itu udah pergi Aduh misi gagal Abu Hurairah gila Gendal matinya mungkin Tapi kemudian tak lama kemudian Datang Umar bin Khotob Wah Umar bin Khotob kayaknya ini banyak makanan ya Dia orang baik juga nih Datang dia akan sama Umar bin Khotob Ucapkan salam Kemudian dia bertanya Wahi Umar Aku ada Ingin bertanya kepadamu Ada sedikit urusan Aku ingin bertanya Apa sih maksud dari firman Allah ini Yang ini 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 Kemudian Umar bin Khotob pun menjelaskan Oh itu tentang ini 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 Dijelaskan oleh Umar bin Khotob Padahal Abu Hurairah itu sebenarnya sudah tahu jawabannya Tapi hanya sekedar bahasa bahasi Kemudian ya Ternyata Umar pun begitu juga nih Umar pun pergi Allah Dan pemirsa yang rahmatullah subhanahu wa ta'ala Kelaparannya itu masih ada gitu Belum terobati Hingga akhirnya datang Rasulullah Aduh semoga saja Rasulullah nih Pak Alhamdulillah Udah laparkan datang Rasulullah Pas ya Rasulullah Rasulullah udah tahu nih Abu Hurairah nih Kemudian apa yang dilakukan oleh Rasulullah Rasulullah pun langsung Ada yuk Kita ke rumahku Rasulullah langsung ngajak ke rumahnya Nah tiba di rumah Pemirsa yang rahmatullah subhanahu wa ta'ala Ternyata di rumahnya itu ada sebuah bejana Yang telah berisi susu Jadi ditanya lah oleh Rasulullah terhadap keluarganya Ini bejana ini susu dari mana ini? Kata Rasulullah Oh itu dari Fulan bin Fulan itu Untukmu Rasulullah Kata keluarganya atau istrinya gitu Kemudian Rasulullah pun bersabda kepada Abu Hurairah Abu Hurairah Pulanglah kamu ke masjid Dan ajak orang-orang ahlus sufah Orang yang tinggal di masjid Untuk datang ke rumahku Untuk minum susu ini Abu Hurairah dalam hatinya Ya Allah Rasulullah Teganya dah Kenaku dulu kan Rasulullah Kenapa enggak aku dulu dikasih makan Belumnya kenyang baru kupanggil orang Nanti kupanggil orang rame Eh enggak kebagian aku pulanya Mungkin dalam hati Abu Hurairah gitu Ada rasa kekhawatiran Tapi karena itu perintah Rasulullah Akhirnya dia pun balik Ke masjid dan memanggil Loh ahlus sufah Yuk antum nih diundang nih Di rumah Rasulullah Yuk 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 Ada makanan kayaknya Ada minuman Minum susu di tempat Rasulullah Wow seneng kali orang ahlus sufah Pas kali lah udah kelaparan gitu Kemudian dateng mereka ke rumah Rasulullah Eh kemudian dipanggil Abu Hurairah Sini dulu Cak kamu bagi-bagikan dulu susu ini Sama orang itu Ya Allah Rasulullah ini lah Orang itu duluan lah gitu kan Dikasih satu-satu Diciduk susunya Diciduk-ciduk-ciduk gitu kan Sampai mereka semua kenyang gitu Kemudian apa kata Rasulullah Sama Abu Hurairah Abu Hurairah Tinggal kita berdua yang belum nih Belum ada minum susu Minumlah kamu Diambil sama Abu Hurairah Akhirnya Glek-glek Uh menikmatnya Allah Kemudian Ambil lah Sekali lagi ya Abu Hurairah Uh pas kali Udah lapar kali aku Suruh disuruh lagi Silahkan ambil lagi ya Abu Hurairah Sampai kenyang Apa kata Abu Hurairah Oh Rasulullah Udah gak ada tempat lagi di perutku nih Rasulullah Udah kenyang kali Rasulullah Amir sayang rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Ya Hal yang sangat luar biasa Ya Perjuangan Abu Hurairah Dalam menuntut ilmu Dia sesiap untuk Hidup susah Hidup kelaparan Tapi semua itu nanti akan berjalan lulus Ya Semuanya itu nanti Allah ganti dengan hal yang sangat luar biasa Hari itu Abu Hurairah miskin Tidak punya istri Tidak punya anak Tidak ada keluarga Makan pun sering kelaparan Tapi Kelak dia akan menjadi orang yang sangat luar biasa Tidak hanya dalam bidang ilmu Bahkan dia juga diangkat sebagai seorang gubernur Dan insya Allah nanti kita ceritakan Ya setelah beberapa jeda yang melewat berikut ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Pemirsa, kita kembali lagi di acara Kisah Teladan Dan kita masih bercerita berkaitan dengan kisah dari Abu Hurairah Nah Pemirsa, banyak kisah-kisah tentang Abu Hurairah Dan Abu Hurairah tadi udah dibilang Orang susah, orang miskin, kelaperan Tapi semua itu akhirnya ya Pemirsa Apa ya, bisa dilalui Hingga akhirnya Pemirsa Jadi kaum muslimin tuh sudah mulai, ekonominya sudah mulai berkembang Dan akhirnya Abu Hurairah yang tadinya jomblo Punya istri, punya anak, punya rumah, dan punya semuanya Bahkan dia pun menjadi seorang gubernur Gubernur Pemirsa Bayangin, kembel ya, mohon maafnya seperti itulah Tinggalnya di masjid, kelaperan sering Tiba-tiba sekarang bisa jadi gubernur Gimana pula itu, Masya Allah Nah, Pemirsa yang rahmatin Allah Apa kata Abu Hurairah? Dulu aku adalah seorang anak yatim Kemudian aku hijrah ke Madinah dan menjadi orang yang miskin Kemudian aku adalah kuli dari orang Busroh Binti Gozuan Kulinya Busroh Binti Gozuan Wah, itu kan ngepok-ngepok barang gitu deh Dan upahnya itu cuma apa? Cuma yang penting aku dikasih makan sampai kenyang Itu aja upahnya Masya Allah Kemudian dia juga melayani orang-orang jika ada orang singgah gitu kan Entah orang mana Oh, pura-pura dah dateng Wah, le-le, kita bantau nih Semayang dikasih tips gitu kan Dan juga Kalau ada orang-orang yang mau berangkat gitu kan Itu ya diapain sama dia gitu Disiap-siapin gitu Pokoknya gitu lah dia Kalau kerjaan kita bahasa Indonesia sekarang apa ya? Mocok-mocok lah kerjanya lah Serabutan gitu Cari sana, serabik sini gitu Yang penting bisa terisi perut Belajar tetap lancar Nah Akhirnya nih pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Akhirnya pun Ya karena memang dia orang baik, orang bagus Dia dinikahin Eh dinikahin Dinikahkan kepada Anak dari Busro binti Bozuan tadi Wah Akhirnya disitulah mulai perekonomiannya Ini salah satu tips nih pemirsa Kalau anda mau kaya secara Cepat Nah maka Nikahilah Anak orang kaya Otomatis anda akan menjadi kaya secara cepat Jangan ditiru Terkhusus buat kameramen Oke Kemudian pemirsa Dan tak lama juga Dia menjadi Seorang gubernur yang sangat luar biasa Pemirsa Abu Hurero jadi gubernur Kok bisa? Ini bukan karena doanya bapaknya sidul Enggak juga Tapi pemirsa Memang dia adalah orang yang pantas Untuk menjadi seorang gubernur Di Madinah Madinah Gubernur Madinah Luar biasa gak itu? Nah Itu di Jamannya Muawiyah bin Abi Sofyan itu Pemirsa Sosok Abu Hurero itu diangkat Menjadi seorang gubernur Untuk di kota Madinah Masya Allah Kota nya nabi Ya Di jaman Muawiyah bin Abi Sofyan Nah Pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Ya Dan Saat Dia menjadi seorang gubernur Itu bukan makin Petenteng-petenteng Sok paten Numpak ontah Keliling-keliling Numpak ontah Ayo di siwong susah Gak Gak kayak gitu Pemirsa Abu Hurero Bahkan Pemirsa Pernah suatu ketika Dia itu Lewat di depan Rumah Seorang yang bernama Sa'laba bin Malik Gitu Gubernur Manggul kayu bakar Untuk Keluarganya Gubernur Manggul Pundaknya kayu bakar Ke jalan susah Sampai-sampai Ada Sa'laba bin Malik Itu Wih Sa'laba bin Malik Cak kasih jalan dulu lah Buat gubernur nih Payah ini Gitu Masa jalan Jembarnya kayak gini Jalan luasnya segini pun Nggak muat loh gubernur Ya elah payah Tengoklah kayu unik Payah bawanya Gitu lah istilahnya Bahasa kitanya Kemudian Sa'laba pun Mempersilahkan Gubernurnya Untuk lewat Gubernur Manggul kayu Bayangin Pemirsa Pernah Sampian lihat Gubernur Mana lah Kayak gitu Tapi Manggul betulan ya Bawa LPG Di tenteng Itu nggak ada kamera Nggak ada apa Gitu Dia nggak pernah Lihat Beli di warung Pak Beli LPG 3 kilo Berapa Oh 18 ribu Beli di apa aja lah Langsung di pangkalan Lebih murah Nggak ada kayak gitu Gubernur Nah judan lah suruh Nah Abu Hurerong Nggak langsung Lihat Kemudian Pemirsa Yang rahmatin Allah Subhanahu wa ta'ala Abu Hurerong sangat luar biasa Walaupun sudah jadi gubernur Dia bisa dibilang Dunia sudah dia dapatkan Tapi malamnya itu Tetap dia hidupkan Untuk Apa ya Untuk dirinya Ya Untuk sholat malam Jadi sepertiga malam pertama itu dia Dia sholat Kemudian setelah itu Dia bangunkan istrinya Ya Kemudian istrinya pun Di sepertiga Kedua dari malam tersebut Sholat malam Kemudian Setelah Selesai istrinya Dia membangunkan Putrinya Ya enak bangun Sholat malam Dan makanya Malam hari pun Rumahnya Abu Hurerong itu Tetap Ada orang yang melek Gitu Pemirsa Luar biasa Dan Pemirsa yang Rahmatin Allah Subhanahu wa ta'ala Pernah juga ada Sebuah kisah yang menarik Ketika itu Abu Hurerong punya Budak Budak perempuan Dan budaknya ini Bukan mempermudah Kerjaan Makin mempersulit Buat masalah Aja Ya Allah Miara budak Makin buat masalah Bukan untuk Meringankan kerjaan Sampai-sampai Itu kan biasanya Kalau orang itu Ya pemirsa Kalau sama budaknya Suka-sukanya aja Sepak kek Mau dipecut kek Mau dicabuhin kek Nah Abu Hurerong Saking geremnya Ini sama budak Satu ini Ya Allah Memang udah kelewatan Banget dah Udah mau dicabuk Ya mesti Astagfirullah Kalau gak Karena ada Dalam hukum Islam Itu kisos Tak cabuk Udah gak bener lagi Mau tak jual Allahu Akbar Sebenarnya aku masih Butuh sama harganya Tak jual Mending gitu Tapi Nah udahlah Aku merdekakan aja lah Udah pikirlah kau sana Merdekalah kau Sampai seperti itu Miya Rizal Bayangin ini Udah disusahin orang Udah dipayain orang Tapi dia masih baik Terhadap orang tersebut Luar biasa Abu Hurerong Nah pemirsa yang teramankan Masih ada lagi Kisah-kisah yang menarik Dari kisah Perjalanan hidup Abu Hurerong Insya Allah kita akan Ceritakan kembali Setelah jeda yang mau lewat Berikut ini Jangan kemana-mana Sampai jumpa di video selanjutnya Pemirsa Pemirsa kita kembali lagi Di acara kisah teladan Dan kita masih Bercerita tentang Kisah sahabat yang mulia Abu Hurerong Nah Kalau kita cerita Abu Hurerong Amirsa Wanya banget Cerita-cerita Tentang beliau Yang bisa kita ambil Pelajaran dari kisah-kisahnya Uh Segudang cerita Kalau kita cerita Tentang Abu Hurerong Makanya di kesempatan kali ini Kita akan singkat-singkat aja Ceritainya Nah tadi sudah beberapa cerita Sudah kita ceritakan Di segmen-segmen sebelumnya Nah kita lanjut lagi nih Pemirsa Jadi Abu Hurerong Ini kan gubernur Nah Ya dulu mungkin Dia orang susah Tapi sekarang kan Udah jadi gubernur Ya masa Masih melaratkan gitu kan Enggak nih Pemirsa Ya Dan Luar biasanya nih Pemirsa yang teramat Allah SWT Dia kan punya anak cewek nih Putri gitu Ya biasa lah Anak gubernur gitu Kalau sekarang Anak gubernur Gak ada itu Anak gubernur Pakai baju compang camping Gak ada gitu loh Apalagi perempuan gitu Wah Kalau kita tengok Pasti anting-antingnya tuh Wuhuh Sedep loh Gelangnya melungkernya disini Kan Kalau gak usah ditanya Rantai kapal digulung-gulung di lehernya Kalau baju Bukan yang harga 15 ribuan itu Enggak Ya Wah Baju-baju mahal lah pokoknya Pesan banget dah Ya Kalah model-model itu Kalau Anak-anak gubernur yang Apalah gitu Nah beda dengan anak gubernur Abu Hurero Gubernur Madinah ketika itu Jadi dia datang sama bapaknya Pak Gitu Aku di Ledekin nih sama teman-temanku Beliin aku antingnya apa bapak Anting-anting Kalau perempuan itu kan Apa ya Biasa loh Kalau Apa namanya Kupingnya ditindik Lanting-anting yang tipis-tipis Menjadi dah Gitu kan Ini anaknya gubernur Gak ada anting-antingnya Pengen dia punya anting-anting Karena di ledek temannya Wih anak gubernur Kok gak ada perhiasannya Wih Yuh Dia bilang Pak beliin apa bapak Ini Anting-anting untukku Kata Anaknya Kemudian apa kata bapaknya Enggak Bilang aja Nanti sama temenmu Sesungguhnya ayahku Takut dengan api neraka Masya Allah Mirsayin Rahmati Allah Takut dia Terhadap api neraka Terhadap Gara-gara anaknya Wih kok sempet anaknya pamer-pamer Anting baru Anting baru Apa gak bapaknya Yang kena Gara-gara anaknya Masya Allah Sampai segitunya Abu Hurero Takut dengan akhiratnya Kalau kita Nengok anak kita Mau begaya sikit Kenapa lo nak Dandan Kau sana ke salon Kau tengok Nengku sekali Kau gak mandi Tiga hari gitu Dandan Kau yang cantik Kau ngayu Kau gini Mana ada Laki-laki yang mau Sama kue ini Ya Allah Kan gitu Apalagi kalau Anak kita gak ada Yang macarin Oh enggak Anakku Enggak laku Loh Ini harusnya Ngamati Abu Hurero Takut ketika Anaknya gak bener Dan lain sebagainya Jadi Abu Hurero itu Gak mau belikan Anaknya itu Anting-anting Perhiasan Dan lain sebagainya Itu bukan Karena dia pelit Enggak Karena dia takut Akan Gara-gara hal tersebut Akhiratnya terancam Mana buktinya Kalau Abu Hurero itu Gak pelit Ada kisahnya Pemirsa Jadi Marwan bin Al-Hakam itu Mengirimkan kurang lebih 100 dinar emas Kepada Abu Hurero Dan keesokan harinya Marwan bin Al-Hakam itu Mengutus seorang laki-laki Kepada Abu Hurero Dan mengatakan Bahasa dia Pak mohon maaf lah ya Pak Pak Marwan salah kirim Sebenarnya Harta tersebut 100 dinar emas itu Itu bukan untukmu Aku salah kirim Kemudian apa kata Abu Hurero Lah Udah habis Baru baru kemarin Habisnya itu apa Sedekahin pemirsa Bukan habis untuk Poya-poya Enggak Jalan-jalan dia ke pasar Enggak Beli budak baru Beli ini Beli onta baru Enggak Sedekahkan Dan padahal Itu Marwan itu Bukan salah kirim Enggak Sengaja dia Karena untuk apa Ngetes Ini orang ini Kalau dikasih harta banyak Cimana gitu Kalau dikasih harta banyak Seribu dinar Apakah dia Poya-poya Untuk beli onta baru Ya TP-TP Keliling-keliling kampung dia Enggak Ternyata enggak Mirsa Luar biasa Bisa dekahin semuanya Luar biasa enggak itu Nah Dan luar biasanya lagi Abu Hurero ini adalah Selain dia memiliki ilmu Yang luar biasa Kedudukan di masyarakat Yang sangat Enggak usah kita tanya lagi Dia masih berbakti Kepada orang tuanya Terbukti ketika dia Mau pigi Itu selalu mengetok Pintu kamar ibunya Assalamualaikum ibu Waalaikumsalam anakku Dan kalau pulang Mungkin juga Assalamualaikum ibu Selalu dia menyapa ibunya Masya Allah Itu adalah bentuk Apa namanya Luar biasanya Dan dia pun mengucapkan Terima kasih wahai ibu Karena sesungguhnya Kau telah melahirkanku Dan kau telah mendidikku Kemudian apa kata ibunya Ya Allah Terima kasih Wahai Abu Hurero Sesungguhnya Kau adalah anakku Yang paling berbakti Kepada orang Tuhan Sampai sebegitinya Mirsa Ya Salah satu buktinya Dan Mirsa Yang ramai Allah Banyak lagi kisahnya Ya Ketika ada seorang laki-laki Ya berdua jalan gitu Kemudian yang satunya Agak tua Yang satunya masih Agak muda Kemudian dipanggil Eh Oh iya anak muda kesini Siapa ini Oh apa kata anak muda Oh ini bapakku Kata Pemuda tersebut Eh anak muda Aku berpesan Kepadamu ya Jangan kau memanggil Ini bapakmu ini Dengan panggilan sebutan Namanya Misalnya nama bapaknya Pak Ijo Ada anak Walah Cok Cok Itu anak kurang acar Nah Dan itulah Salah satu Nasihat dari Abu Hurairah Terhadap muda tersebut Kemudian Janganlah kau berjalan Di depannya Suruh duluan bapaknya Di belakang kau Gak sopan kau Jalan duluan depan bapakmu Kemudian kalau kau duduk Kata Abu Hurairah Jangan biarkan Ya Kau duluan yang duduk Tapi biarkan Ayahmu dulu duduk Baru kau duduk Masya Allah Seperti itu Nah pemirsa yang rahmat Allah subhanahu wa ta'ala Terakhir Manakala Abu Hurairah Sedang sakit keras Yang sakit tersebut Menghantarkannya Pada kematian Maka disitu Abu Hurairah menangis Jadi-jadinya Menangis bukan karena Takut mati Ya makanya orang-orang Bertanya Masa sekelas Abu Hurairah Mau mati takut Gitu kan Ditanya Eh Abu Hurairah Kenapa kamu menangis Dan apa kata Abu Hurairah Aku menangis karena Aku memiliki Diberikan kesempatan Dengan usia yang panjang Namun bekalku sedikit Abu Hurairah mengatakan bekala sedikit Konon lagi antum Konon lagi kita Apakah yakin bekal kita ini udah cukup Untuk menuju ke akhirat Abu Hurairah menangis Ketakutan karena dia merasa Dalam kehidupan yang masih banyak Kehidupan yang masih sia-sia Karena merasa dia bekala sedikit Makanya ketika itu Ada seorang Marwan bin Al-Hakam Mengunjungi Abu Hurairah Mengatakan Semoga Allah menyembuhkanmu Kata Marwan Kemudian apa kata Abu Hurairah Enggak Sesungguhnya aku sudah rindu Untuk berjumpa dengan Allah SWT Sesungguhnya aku mencintai Perjumpaan denganmu Wahai Allah Kata Abu Hurairah Maka ketika Marwan bin Al-Hakam Akam itu Ingin beranjak pulang Baru noleh Berjalan berapa langkah Tiba-tiba Abu Hurairah Sudah meninggal dunia Amir Sayyid Rahmatullah SWT Itulah kisah dari seorang Abu Hurairah Dan masih banyak Sebenarnya kisah-kisah yang lain Yang lebih Spektakuler lagi Dan tidak kita ceritakan Di kesempatan kali ini Dan sampai disini dulu Perjumpaan kita Semoga bermanfaat Semoga kita mendapatkan Sebuah keteladanan Dari kisah Abu Hurairah Subhanakallahumma Bihamdika Shadu ala ilahi Al-anta Astagfirullah Walaik Wassalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton!